Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Indonesia ada Bang Haji Roma Irama ya teman-teman sekalian sudah kenal mungkin ya Banyak sekali karya-karyanya yang bernuansa dakwah seperti itu Bernyanyi sambil berdakwah ya kan Nah disitu memang Masya Allah ya kan Banyak sekali pelajaran-pelajarannya disampaikan seperti itu Hingga waktu saya itu usia sekitar 7 tahun ya 10 tahunan itu Di kampung saya itu semarak sekali dengan Haji Roma Irama Dengan apa namanya ya dakwahnya Banyak orang yang faham tentang agama setelah itu ya kan Ah Masya Allah dan saya nak dengar daripada Ustaz Badrisha Apakah di Malaysia juga seperti itu guys Jom kita tengok videonya let's go Oke guys jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe nya Tazkira Ustadz ya Kita ngaji bareng Saya diminta menyampaikan satu tajuk Boko-boko ada manfaatnya Yang itu Salat berjemaah penyatu rumah Hadirin hadirat sekalian hari ini Masyarakat kita dilanda oleh empasat ombak Perhubatan kuasa yang tidak berkesudah Yang kelihatannya semakin meretapkan perpaduan Kita berdoa bahkan dijauhkan rakyat kita Dari menghadapi nasib benang habis Kain tak jadi Jarum patah baju pun tak siap Sebab itu orang tua-tua kita banyak memberikan nasihat Kerana kita menyaksikan dalam sejarah Jatuh bangunnya sebuah bangsa itu Kerana pergaduhan sesama sendiri Betul Lalu dalam hal bersiasat mereka berpesan Pertama wahai anak cucu Pantang siasat yang tidak senonok Cabar mencabar mencari musuh Kedalam bertikai keluar bergaduh Nanti rakyat sengsara negeri pun runtuh Kedua Pantang siasat menurutkan nafsu Bergebut kuasa palu memalu Tamakan harta tak ingat malu Negeri rosak banyaklah seterus Ketiga Pantang siasat memecah pelah Mengatudongga umat manusia Baik sekaum sesama bangsa Mahupun antara keluarga dan warga Maka dalam menghadapi keretakan ini Kita sebagai orang masjid Mesti mainkan peranan Sebab berdasarkan sejarah dulu Masjid dan para mulamak Telah memainkan peranan Untuk menyatukan kembali Keretakan sesama hubungan Orang Islam Saya percaya di sini Majoritynya ramai jauh Betul? Betul Tuan-tuan sekalian Mari kita bercerita sejarah Sekitar abad ke-15 Ketika kerajaan Majapahit Semakin merosot Kerajaan Majapahit ini adalah Kerajaan Hindu-Muda terakhir Yang memuasai Nusantara Ketika dia semakin merosot Kebanyakan wilayah jajahan Majapahit Saling bergaduh dan berperas Kerana mereka nak melepaskan diri Daripada kekuasaan Majapahit Maka tak kala itu Persengketaan sesama sendiri Sangat kerap berlaku Walaupun kadang-kadang Dalam hal yang kecil Sehingga timbul satu kata-kata Ketika itu Keriwikan dan dikerojokan Keriwikan dan dikerojokan Benda yang sepele menjadi kecil Benda yang kecil menjadi besar Betul Pertengkaran di kalangan anak-anak Yang mungkin sedang bermain Tapi merebak menjadi perkalian antara keluarga Pecahnya begitu teruk Hingga munculnya istilah-istilah Seperti benar sepisan Allah sepisan Tak peduli lagi adik-beradik Kalau sekali buat salah Sokman hidup dihukum bersalah Walaupun ketika itu adik-beradik Bila berlaku pemusuhan Tak ada maaf lagi Ibarat kata mereka Dari godong orak pak ngafet Dari banyu orak pak nyipu Zaman itu Kalau jadi daun Tak ada yang sudi nak memetik Kalau jadi air Tak ada orang sudi mengambil Walau setitik Begitu berat sekali Perpecahan Allah Maka dalam Suasanya itu muncullah Kesultanan demak Kerajaan demak ini Kerajaan Islam pertama Di Pulau Jawa Yang dipimpin oleh Radin Fatah Yang mendapat sokongan kuat Daripada Wali Saumur Radin Fatah ini Anak murid Kepada Sunan Amper Dia sejarah ini Tak ada adik-adik Jadi semangat ya Syed Ibrahim Samarkondi Ini sejarah Syed Ibrahim Samarkondi Dia datang dari Champa Champa di Pianam Selatan Dia bawa dua orang anaknya Datang ke Tanah Jawa Seorang nama Ali Murtador Seorang nama Ali Rahmat Syed Samarkondi Dia pergi ke Jawa Sehingga di Tuban Tuban ini Di desa Gersik Abjor Di Camatan Palang Dan dia meninggal di sana Anak-anaknya Ali Murtador dan Ali Rahmat Pindah duduk di Majapahit Dua-dua dilantik Jadi orang besar Pertama dilantik Jadi Raja Pendita Ataupun Menteri Agama Dikrisik Seorang nanti Jadi imam besar Di Surabaya Yang jadi imam besar Itu namanya Radin Rahmat Ataupun Sunan Ampel Sunan Ampel ini Dia melahirkan Sunan Bohonang Sunan Rajab Dan Putera-Puteri Dan dia yang melahirkan Anak-anak murid Seperti Sunan Giri Radin Fatah Yang akhirnya membentuk Satu institusi Namanya Wali Songo Jadi Wali Songo Dibentuk 30 tahun Selepas Kedatangan Sunan Ampel Masya Allah Jadi Kerajaan Demak Ketika itu Sudah mula Berjaya Melebarkan Kekuasaan Mereka berjaya Menguasai Daerah-daerah Jawa yang lain Seperti Sunda Kelapa Dari Perjajaran Dan sekaligus Dia berjaya Menghalau Tentera-tentera asing Yang ada di sana Tahun 1527 Mereka meluaskan Kuasa Ketuban Mereka pergi ke Mediun Mediun 1529 Dah dapat Dipegang oleh Kerajaan Demak Kemudian mereka dapat Surabaya Dan Pasuruan Itu 1527 Malang Juga jatuh Di bawah Kerajaan Demak 1545 Belambangan Kerajaan Unjung Timur Polar Jawa Itu semua jatuh Di bawah Kerajaan Demak Maka bila Dapat dah disatukan Jadi sebuah kekuatan Maka Wali Somo Telah buat Beberapa perancangan Untuk nak satukan Sebab masa itu Perpecahan Bebitu teruk sekali Pertama yang Dibuat Strateginya adalah Melalusi Makanan Makanan Sebab itu Saya fikir Dalam konteks Masyarakat kita Keduit Kena buat Hari-hari Makanan Buatkan Hari-hari Buat YB yang menang Buatlah Keduit Hari-hari Demam Yang berhormat Keduit Buat makan Sebab Dulu Ada Somo Dia buat Makanan Dan makanan Pula khusus Mungkin Tuan-tuan Pernah Dengar Yang saya Syarahkan Ada orang Keluar Dalam WhatsApp Ketupat Itu Asalnya Dari Perusunan Kali Joko Nama Asalnya Qiblat Bapat Lima Panjir Depart Mata Angin Satu Pusat Nuju Busti Allah Dibuat Daripada Ja'anur Ja'anur Ini Bahasa Arab Yang Dijauhkan Ja'anur Di Dibuat Dibuat Putih Putih Artinya Melalui Ramadhan Kita Imbadah Nanti Satu Syawak Dosa Weseh Seperti Ketupat Kita Tadi Masya Allah Kalau Tadi Dapat Dapat Dibuat Dibuat Ada Budaya Dulu Mak Bapak Nongkrong Duduk Atas Sofa Anak Semua Duduk Macam Datang Datang Salam Namak Jalan Pakai Lutut Seri Lutut Tercih Tukir Lekam Sampai Dekat Mak Bapak Kita Pus Salam Keparin Matur Dumating Ibu Sawan Kul Masya Allah 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 Pasir Banget Bahasa Madu Bahasa Jawanya Guys Saya Aja Saya Aja Yang Setelahnya Di Jawa Gitu Guys Saya Gak Begitu Faham Dengan Yang Disampaikan Oleh Tentang Bahasa Jawanya Jadi Bahasa Bahasa Jawa Yang Halus Guys Kayak Kekratonan Seperti Itu Beda Halnya Dengan Kita Yang Jawanya Jawa Pasaran Jawa Jawa Yang Komunikasi Setiap Hari Yang Biasa Yang Kasar Seperti Itu Kalau Disampaikan Ustaz Badilisha Ini Jawanya Jawa Kromo Bisa Dikatakan Seperti Jawa Yang Memang Halus Guys Allah Salah Salah Sukses Melampai Pasang Indonesia Panjang Baca Mantra Dulu Tapi sekarang Kita dah Shotkan Hari Raya Salam Jawa Raya Manjabatin Benar Benar Dia 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 akan Agihkan Agihkan Pula Ketupat Itu Kepada Masyarakat Sekitar Dia Agihkan Ke rumah Rumah Orang Kampung Dan Diselitkan Dengan Satu Kata-kata Monggo Pulau Asturinampi Ketupat Kelang Santan Sejaya Lepat Nyurun Pangapun Terimalah Ketupat Sayur Santan Moga Kesalahan Dimaafkan Ini Budaya Yang Dibawa Oleh Wali-wali Somo Supaya Masyarakat Jadi Bersatu Maksud Perpecahan Begitu Teruk Kalau Kita Rasa Sekarang Pun Teruk Juru Lagi Teruk Sebab itu Makanan Adalah Proses Yang Sangat Mustahak Sebab itu Nabi Bila Mula-mula Hijrah Yang Pertama Di Ucapkan Dalam Ucapan Dasar Nabi Belum Sempat Turun Yang Dibun Nabi Yang 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 Pertama Kata Dia Sebarkan Salam Yang Kelua Buatlah Peluri Pagi Makan Betul Kita Malam Nasi Ambeng Oh Sedak Tuh Ada Nasi Ambeng Itu Simbol Perpaduan Simbol Perpaduan Jadi Nasi Ambeng Itu Orang Jawa Tengah Yang Bawa Kata Ustaz Badli Masya Allah Ini Sejarah Juga Sejarah Daripada Nasi Ambeng Dalam Satu Lulang Ada Mee Goreng Ada Masak Ungkep Ada Seunding Ada Ikan Masin Samal Goreng Samal Goreng Campur Tauge Campur Tau Tentang Goreng Goreng Ada Kacang Tanah Kalau Di Jauh Itu Yang Oli Itu Dihitam Dengan Peyek Atau Korang Peyek Kalau Makan Dalam Talam Itu Pange Nasi Ambeng Kalau Makan Dibungkus Bu Balik Sorang Itu Dia Panggil Berkat Berkat Saya Lu Selalu Cerama Maulid Di Kampung Kamai Majority Masyarakat Jauh Saya Tak Faham Sangat Berkat Yang Perkut Jadi Bila Dihidam Kita Pantai Sampai Licit Semua Pandang Rupanya Dia Tacing Sikit So Ya Dibungkus Kalau Bagi Ladang Bagi Bontrol Kalau Majlis Maulid Berkat Maka Disitu Sudah Menampakkan Kita Akan Sesama Kita Bersatu Masya Sama Juga Wali Song Dulu Mereka Jalankan Proses Penyatuan Bagi Umar Yang Bergaduh Teruk Ketika Itu Melalui Proses Tarbilah Dan Dakwah Yang Sangat Kreatif Mereka Tidak Buat Cerama Macam Kita Cerama Ini Yang Datang Datang Yang Tak Datang Datang Tapi Mereka Buat Melalui Hiburan Mereka Ajak Masyarakat Berkumpul Tapi Bukan Syarahan Berhibur Wayang Kulit Ada Banyak Tembang Jauh Tembang Mojopat Tembang Penahan Itu Banyak Dicita Sunan Giri Ketika Itu Dicita Jamuran Coblak Coblak Suwing Gula Ganti Macam Macam Sunan Kalijogor Dia Dalam Wayang Kulit Yang Begitu Handal Dan Dalam Itu Daripada Pasar Arab Dalla Mana Orang Menunjuk Jalan Dalla Banyak Dicita Laku Gundul Gundul Pacul Itu Untuk Menyatukan Orang Jauh Dicita Itu Masya Allah Gundul Gundul Pacul Gembelengan Nyongi Nyongi Wakul Kulelelegan Allah Ngemplang Seganeda Desa Latar Bayangkan Jauh 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 Mau jauh Kalau tekan Ganti Jadi Jauh Hahaha Wah Iya bener 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 Masa Nggak Tau Gitu Sedangkan Joko Dibuat Satu Lagi Lagu Ini Popil Lir Ilir Lir Ilir 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 Tandur Sumilir Ta Ico Royo Royo Tak Seguh Teman Ten Anyar Tak Seguh Teman Ten Anyar Tapi Sekarang Udah 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 Tapi Tuk Lagu Tuk Ya Tay Ba Ya Itulah Lagu Jawa Bukan Lagu Atas Itu Selain Joko Yang Certa Dia Bangkitkan Semangat Orang Jawa Jangan Malas Bangun Bangun Dia Beri Semangat Tanaman Dah Bersemi Menghijau Bagaikan Perantin Baru Dia Nak Semangatkan Orang Kecil Sudahlah Gatuh Padi Sedang Menjadi Jom Kita Turun Berhujud Ini Peranan Ulama Peranan Masjid Pesantren Allahu Akbar Sunan Bonang Dia Putera Sunan Ampel Dia Buat Sunan Bonang Namanya Dia Ambil Sebab Dia Pemain Alat Bonang Yang Begitu Handak Bonang Ni Ada Tengah Tempat Panggil Peromong Antara 12 Gong Kecil Dalam Permainan Gamelan Dia Seorang Percussion Yang Sangat Hebat Sekali Perkusi Ya terkenal Berkorong Kaping Pisan Mocokor Anlan Maknane Kaping Pindu Sholat Mengilakan Ono Kaping Telu Kang Soleh Kumpul Ono Kaping Papat Kudu Tang Kang Due Kaping Limoh Jikir Ungin Kang Swe Salah Sabe Jine Sapa Pisau Ngelak Koni Mugi Mugi Gusti Allah Nyempat Tani Itu Senang Bonang Dia Obat Hati Ada Lima Perk 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 Yang Pertama Baca Quran Dan Maknanya Yang Kedua Sholat Malam Dirikanlah Yang Ketiga Berkumpul Dengan Orang Sholeh Yang Keempat Banyak Berpuasa Yang Kelima Zikir Malam Berpanyalah Salah Satunya Siapa Bisa Menjalani Muka Muka Allah Mencukupi Allah Panjang Panjang Kalau Kita Nak Ceritakan Maka Melihat Kepada Sejarah Ini Kita Sebagai Golongan Agamawan Kita Yang Menguruskan Masjid Kita Mesti Tampil Membawa Agenda Kukuhkan Kembali Tautan Sesama Orang Islam Yang Pecah Sekarang Ini Kita Kena Tampil Jangan Kita Pula Jadi Tukang Bakar Kita Yang Tampil Yang Biar Kalau Netizen Dengan Dunia Netizen Kita Orang Masjid Mesti Ajak Orang Jadi Baik Itu Peranan Kita Ini Peranan Agamawan Daripada Dulu Masjid 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 Allah Masjid 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 Banyak Sekali Yang Disampaikan Oleh Ustad Badrish Al-Auddin Ulama Dulu Serbakan Da'wah Melalui Lagu Ternyata Yang Dikutip Oleh Ustad Badrish Al-Auddin Adalah Sejarah Daripada Wali Songo Dimana Wali Songo Ini Memberikan Nuansa Baru Kepada Kita Semua Dengan Lagu Lagu Gamlan Dan Lain Sebagainya Dan Dakwah Melalui Rangkaian Rangkaian Kata Yang Indah Seperti Itu Untuk Menghindari Dari Perpecah Belahan Masa Dulu Di Era Awali Songo Berdakwah Masyarakat Semua Pecah Belah Seperti Itu Dan Kita Sekarang Kata Ustadz Badrish Al-Auddin Ini Kena Menghidupkan Kembali Menghidupkan Kembali Nuansa Ini Agar Supaya Menyatukan Umat Manusia Sesama Agama Seperti Itu Untuk Bersatu Kembali Untuk Memamurkan Masjid Untuk Mengeratkan Tali Seratu Rahim Seperti Itu Masya Allah Ustadz Badrish Al-Auddin Sangat Fasih Sekali Dalam Berbahasa Jawa Dan Lagu Jawa Banyak Sekali Yang Hafal Beliau Dan Dikutip Bawasannya Sejarah Daripada Wali Songo Dari Champa Lalu Ke Surabaya Menjadi Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Giri Dan lain Sebagainya Allahu Akbar Itu Salah Satu Sejarah Yang Kita Ketahui Di Jawa Seperti Itu Dan Masya Allah Ustadz Badrish Ini Mungkin Kita Malu Sedikit Kepada Ustadz Badrish Karena Kadang Orang Jawa Sendiri Tidak Mengetahui Sejarahnya Akan Tetapi Orang Luar Terima kasih Semoga Bermanfaat Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Semua Yang Benar Dari Allah Dan Yang Salah Karena Kebodohan Saya Sendiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih